jumpa lagi sahabat kicomania khususnya pencinta murai batu dan anis merah kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman untuk perawatan burung masteran perbabisa yaitu burung cicak cungkok ini adalah salah satu cicak cungkok masteran saya yang mempunyai banyak isian seperti jilin, gereja, kapas tembak, siri-siri, rambatan Doraemon dan beberapa burung-burung masteran lainnya yang merecek sehingga menjadi salah satu masteran utama untuk murai batu ada sampai juga murai batu bisa juga untuk anis merah dan beberapa burung yang dilombakan karena suara dari cicak cungkok memiliki ciri khas cerecetan yang jernih kasar serta cepat ditiru oleh murid ataupun burung yang akan dimasterin perlu saya sampaikan disini untuk perawatan cicak cungkok tidak beda jauh dengan burung-burung lain seperti murai batu ataupun anis merah dalam perawatan yaitu adalah seperti pengembunan di pagi hari sangat bermanfaat sekali untuk burung-burung yang akan kita rawat yaitu tujuannya adalah untuk menaikkan birahi ataupun menghirup udara segar dalam proses pernapasan burung disini saya mengembunkan yaitu di embun pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi kemudian untuk tahap berikutnya kita bisa menjemur sebelum cicak cungkok dimanikan kita jemur selama 15 menit karena cicak cungkok tidak perlu dijemur lama-lama ini adalah salah satu burung yang suka di habitat yang lembab dan dingin jadi penjemuran cukup dilakukan selama 15 menit kemudian setelah penjemuran kita angin-anginkan dulu selama 30 menit setelah itu kita bisa mandikan cicak cungkok dengan cara mandi keramba ataupun yang belum bisa mandi keramba kita bisa menggunakan cepuk dan untuk yang sudah bisa mandi keramba kita bisa melanjutkan dengan pemandian dengan menggunakan keramba nah disini kita biarkan burung dengan menggunakan keramba mandi sesukanya karena ini adalah salah satu burung yang tidak suka berenang mungkin ada beberapa cicak cungkok yang di daerah kota suka dengan mandi keramba yaitu berenang tetapi untuk beberapa tempat cicak cungkok hanya menyentuh air dengan cara menggepaskan air ke bulunya beberapa kali kemudian burung tersebut akan bertengger sebentar dalam tangkringan dalam keramba nah dalam pemandian selama pemandian kita disana lah kita saatnya memberikan ataupun membersihkan sangkar diberikan buah nah disini untuk buah saya anjurkan bagi teman-teman yang memelihara cicak cungkok kita bisa memberikan buah pisang kepop ataupun jenis pisang yang lain itu tidak terlalu diharapkan untuk menggunakan pisang kepop tetapi dalam perawatan disini saya selalu menggunakan pisang untuk harian kemudian kita selingi dengan buah papaya ataupun buah apel nah di anjurkan disini untuk pemberian buah apel cukup seminggu sekali karena kalau terlalu sering diberikan buah apel bisa penyebab dari salah satu bulu rontok jadi hariannya kita disini menggunakan pisang dari hari Senin sampai hari Kamis kemudian untuk Jumat kita berikan buah papaya kemudian Sabtu kita berikan buah apel nah untuk settingan harian disini saya menggunakan ataupun memberikan jangkrik 3 ekor pagi kemudian juga untuk sore nya disini saya memberikan 3 ekor untuk sore hari kemudian setelah sangkar dibersihkan kita bisa memberikan air gula merah ataupun banyak yang disebut dengan gula jawa ataupun gula Bali dengan cara membuatnya yang sangat sederhana kita bisa memanfaatkan bahan alami seperti gula ini ini untuk dijadikan minuman selain kita menggunakan nekstar disini saya anjurkan untuk menggunakan gula ataupun gula arem yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia ataupun burung nah setelah kita campur dengan air hangat kemudian kita biarkan kita aduk sampai merata sampai tidak ada gumpalan lagi pada air gula kita bisa sejukkan dengan kondisi dingin nah satu lagi catatan untuk teman-teman kecomannya dalam pemberian gula merah ataupun gula arem kita bisa memberikan seminggu dua kali kemudian untuk hariannya kita bisa memberikan air putih dan untuk air gula arem disini kita cabut setelah diminum setengah hari kita cabut siangnya kita tidak berikan gula arem kemudian kita cukup memberikan air putih karena terlalu banyak minum air gula arem juga burung akan malas bunyi karena gula arem sangat disukai sekali oleh burung cucak jungkok jadi untuk penyajiannya kita bisa berikan pada pagi hari sampai jam 12 kemudian siangnya kita cabut untuk mendengarkan suara burung ataupun digunakan untuk mas terang nah kalau ingin memberikan kita bisa berikan sore harinya sekitar jam 4 kemudian malamnya kita cabut untuk menghindari dari air gula tersebut basi kita cukup disini membuat sekali pakai kemudian lanjutkan tiga hari selanjutnya nah karena saya ajarkan disini untuk pemberian air gula cukup seminggu dua kali karena burung terlalu sering dikasih air gula maka akan mengalami kegemukat dan juga malas bunyi karena gula arem sangat disukai sekali sehingga burung tersebut kerjanya hanya minum dan malas bunyi nah demikian sahabat kicomannya untuk pemberian ataupun perawatan burung cucak jungkok yang menjadi salah satu masteran handalan bagi kicomannya karena ini adalah salah satu burung yang sangat pintar membawakan lagu ataupun sebagai masteran jika kita memiliki salah satu burung yang dikategorikan sebagai burung lomba maka cucak jungkok adalah salah satu masteran yang memiliki banyak isian tonjolan sehingga kita tidak perlu merawat banyak masteran untuk burung kicauan untuk burung cucak jungkok bakalan karena kebanyakan disini burung cucak jungkok yang sudah jadi harganya melambung tinggi karena tentu saja burung yang sudah jadi berbeda dengan bakalan nah untuk bakalan kita lakukan hal yang sama dalam pemeliharaan yaitu seperti embun, jemur, mandi, serta pemberian pakan kemudian untuk harianya kita ablak agar burung tersebut terbiasa dengan lingkungan kemudian untuk malam harinya kita krodong dengan pemasteran nah disini penting sekali dalam pemeliharaan cucak jungkok karena bakalan belum tentu mempunyai ciri khas tersendiri ataupun tonjolan-tonjolan yang kita harapkan maka disini kita harus mengkrodong pada malam hari untuk diisi dengan masteran seperti cirilin, pelatuk sampit, ataupun kesukaan bagi para kecomania untuk dimasteri lagi kemudian pagi harinya kita lakukan hal yang sama seperti embun, jemur, diablak siangnya supaya terbiasa lambat laun burung tersebut akan terbiasa dengan lingkungan dan akan rajin berbunyi demikian sahabat kecomania semoga bisa bermanfaat dalam perawatan burung di channel saya tentang murai batu dan anis merah sampai jumpa pada video yang akan datang terima kasih selamat menikmati